Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahan pahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Oke guys, disini ada sebuah video yaitu kenapa mafia Jepang kalau buat meeting sulit dekat tempat sauna Oke, Ustaz Badlisyah Alauddin So, jom kita tengok, ini daripada channel Tazkira Ustaz, tahniah buat Tazkira Ustaz, sudah mencapai 100 ribu subscriber Jom, kita tengok videonya guys, let's go Oke, suara macam kurang bagus ya Kenapa Nabi jumpa Nabi Musa? Orang pengen pun, dia jumpa Nabi Musa sebab nak dapat perintah semayah Tidak, itu sebahagian kan Nabi Musa minta diskaun Asalnya semayah kita 50 waktu Tapi bila jumpa Nabi Musa, Nabi Musa minta supaya balik jumpa Tuhan minta diskaun Sampai tinggal limu Tapi itu adalah perbualan biasa saja Objektif utama Nabi dipertengukan dengan Nabi Musa supaya Nabi rasa hidup kita ini dan tak rasa ketekan dengan masalah Tentu sekalian, Nabi Muhammad SAW Semasa dia muka, orang imut dia Orang tutup dia macam-macam Orang mengah tutup Nabi, kata Nabi ni tak adil Ada, ada orang tutup Nabi ni Pembahagian harta rapasal kurang, tidak Tidak berserata Ada Nabi tak tekan Tapi bila Nabi dapat nunggu dengan Nabi Musa Nabi rasa leker Sebab Nabi Musa semasa hidup Dia pun nak kena tutup lebih teruk lagi daripada dia Tapi dia reka Saya nak kongsikan cerita Nabi Musa Nabi maksudnya kepada ibu-ibu Aku tak selesa dengan cerita ini Ada satu cerita yang pernah disampankan oleh Nabi Kepada Abu Hurairah Kata Abu Hurairah Nabi pun nak cerita Orang mandi Israel zaman dulu Mereka ada satu pehel Mandi ramai-ramai Kita tanya Tak pakai apa pun Bani Israel dulu Kita pun masa kecil Bani Israel dulu Mereka ada satu pejabat Dan bersuara kat dia Betul-betul Tapi Bani Israel dulu Tidak nabi dia mandi Memang Hamar mati amah Dia panggil macam sonyah Macam Jepun pun yang sentuh Sampai sekarang Kalau mafia-mafia Jepun apa semua Dia nak bersuara dekat tempat mandi Sebab kalau kita bersuara Mandi bertelanjang Untuk yang datang tak pakai mikrofon Tak cakap rekod Nak rekod apa Bertelanjang Kalau masuk kuala Kuma tanggir sangat Tapi masak sebab Buat banyak Mandi Pakai panas Habis itu kalau Puan-puan nak bersuara Eh ni pergi masjid Gampu nak sulit-sulit Buat pergi sona Konfirm yang takkan Pakai tanggung Tak ada Telefon tak ada Kalau tak Ngati nombor Menem apa Tak elak Tempat paling selamat Bersuara Semenang Tempat terasak-rasak 20-20 45 Celsius Allah Jadi Taman Nabi Musa Kata Nabi kita Renggir Semua mandi Terpelanjang Namun Tapi Sebab Nabi Musa Dia ada Maruah Dia tak campur Dia tak mandi Tanjang Tapi dia mandi Sorak-sorak Siap ada Kargo Tutup Jadi Bila Nabi Musa Puan-puan Penampilan lain Dari penawangan lain Melawan Harus Orang suruh Nabi pelanjang Dia seorang Yang mandi Kepat tutup Timur Musik Pakon Timur Cakap-cakap Di kanan Masyarakat Wallahi Ma Yang Nabi Musa Ayyad Tasil Ma'na Illa Annahu Agaru Demi Allah Aku Yakin Nabi Musa Ini Dia mandi Tanah Campuran Aku Rasa Dia punya Kemaluan Dia cacat Terus Sebab Dia Malu Campuran Bayangkan Tuan-tuan Apa Perasaan Tuan-tuan Kita Nabi Patutnya Kau Dibawa Bincangkan Tentang Elmuanku Azlah Aku Ini yang Kau Bincang Kau Mulai Sialanah Fikir Aku Bincangkan Nabi Musa Cacat Kau Modify Kau Tahu Apa Apa Yang Fikirkan Betul Teruk 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 Sangat Jajian Tulah Orang Teruk Bincangkan Kemaluan Kita Di Pencat Pejabat Ke Pencat Kampung Minum Kopi Bincang Dia Lepas Lepas Sampai Jadi Agenda Aku Nabi Musa Dia Kecewa Aku Nak Bawa Pembaruan Aku Nak Bawa Reformasi Nak Bawakan Dia Baru Aku Nak Bawa Keimanan Yang Mantap Yang Kau Duk Fikir Yang Malam Benda Dalam Suruh Aku Cerita Nabi Musa Ini Terbuat Kalau Ikutkan Geng Dia Dia Di mana Sebarang Nabi Musa Dalam Quran Surah Al-Qasos Ayat 15 Allah Ta'ala Kena Merekodkan Nabi Musa Masa Muda Dia Mena Tunggu Satu Meninggal Allah Rekodkan Fawak Fawak Zahru Musa Fak Fak Al-Qaso Alayhi Ta'la Adan Min Amal Shaitan Indah Adun Mudil Mubin Nabi Musa Satu hari Dimasuk Sebuah Kawasan Dalam Kawasan Itu Ada Dua orang Sedang Seorang Dua Dari Kaw Bawak Surilah Bani Israel Yang Berlawan Dengan Lim Daripada Kudun Nabi Orang Kudun Bila Dia Kumpuk Dia Nampak Nabi Musa Dia Kumpuk Oh Puan Puan Kita Kena Kumpul Dia Dastat Kumpuk Kita Jadi Datang Nabi Musa Bawa Kajar Musa Dia Ayuh Musa Itu Penumbuk Fak Allah Alayhi Meninggal Bila Tak Meninggal Kepanik Penuntun Yang Tiling Menyalakan Dia Tak Kau Mati Bila Nabi Bila Bila Kau Eh Bukan Saya Ini Setan Ini Setan Punya Kerja Setan Dah Mengajar Saya Jadi Cerita tu Panjang lah Ada Musa Kali 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 Tapi Nabi Nabi Musa Dia Kalau Nabi Nabi Mengamuk Mereka 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 Tapi Nabi Musa Relis Sehingga Kata Nabi Satu Satu hari Satu hari Satu hari Nabi Musa Dia Dia Pergi Di Satu Tempat Dia Pakai Kain Pasahan Pakaian Kering Letakkan Atas Batu Tiba-tiba Dengan Kuasa Allah Batu Tempat Nabi Musa Letak Pakaian Kering Batu Tulahi Ini Tentang Yang Fikir Zaman Bani Batu Tulahi Lagi Nabi Musa Dengan Kain Pasahan Melompat Dari Sungai Bina Kejau Batu 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 Berlari Nabi Musa Kejau Jadi Nabi Musa Pakai Kain Pasahan Kalau Pakai Kain Pasahan Belagi Tuan Tuan Mana Lakukan Kain Pasahan Itu Akhirnya Tengah Belagi Melompat Kain Itu Kebetulan Masa Nabi Tengah Kain Pasahan Yang Melompat Ada Ugang Kejalan Dia Tak Melompat Kenapa Kemaluan Lagi Musa Allah Allah Mereka Mengajakkan Mereka Mengajakkan Mereka 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 Lalu Nye Hak Dia Comel Daripada Hak kita Lagi Ha Comel Daripada Hak kita Lagi Dia Menerangkan Tentang Nabi Musa Daripada Nabi Musa Rambi Bayu, ya pukulnya batu itu dengan berlaku pukulan. Kaja Abu Hurrah, Kaja Abu Hurrah demi Allah, pada batu itu terdapat tugas pukulan Nabi Musa sama ada enam ataupun tujuh tugas pukulan. Ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Saya bawa akan kisah ini, untuk nak menunjukkan bagaimana Nabi SAW bila dia rasa dia ada masalah, cuba kau bandingkan masalah kau dengan Nabi Musa. Kalau Tuhan nak berkata, kau pun, what's your problem? Kau punya problem, kau-kau tak dengar cakap kau. Dia bina kau, diumput kau. Tak berjumpa kau banding hidup orang Nabi Musa. Kalau kau mendebir, tak nak dengar cakap, yang mereka bahaskan siang malam, hukur kemaluan Nabi Musa. Aku percaya kau. Kalau kau fikir pasal kemaluan, kau tidak ada. Tapi bagaimana Nabi Musa? Relaksin. Jadi, tidak lakukan Wai Muhammad. Seolah-olah Tuhan nak berkata tidur, Wai Muhammad. Relaks. Relaks. Okay guys, dah selesai videonya. So, itulah tadi penjelasan dari Baru-Sahabar Awsia Allahuddin. Yang mana dapat kita ambil pelajaran bahwasannya, kalau kita ada masalah, lihatlah kepada orang yang lebih besar masalah itu sendiri. Sehingga kita akan santai dan relaks juga. Nabi Muhammad belajar kepada Nabi Musa. Nabi Musa, kalau kita tengok, memang cacian makian lebih berat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ada masalah Kalau kita ada macam Apa ya Ya problem lah Problem itu masalah ya kan Jadi kita memang kena tengok kepada orang yang lebih besar Masalahnya daripada kita So itulah yang dapat kita ambil daripada Cerama Ustaz Badlisya Allahudin Oke guys terima kasih dah tengok video ini Semoga bermanfaat Semoga menambah wawasan bagi kita semua Keimanan kepada Allah SWT Syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita Apapun yang Allah berikan Itu yang terbaik untuk kita semua Dan kalau kita memang ada kesalahan Ada pun dosa daripada kita Mohon ampun kepada Allah SWT Sebab Allah SWT itu Maha pemaaf Allah SWT sudah sediakan Macam mana kita nak meminta ampun kepada Allah Dengan istighfar Nah istighfar dalam sehari itu Boleh ya 100 kali 70 kali Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!